selamat menikmati 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 di Minja itu udah tak pakai bentar itu terus tak jual lagi karena nggak enak lah sama tetangga silincer bocotnya segini dibuat harian tuh nggak enak yaudah sekian video dari saya dan ini belum penutupan nanti habis ini ada video yang lebih lengkapnya tentang silincer ini bahwa spesifikasinya yaudah nantikan video setelah ini aja oke ini penampakan lebih jelas silincer Wrex GP6 CPK 20 cm pokoknya ini apa pendek banget lah seginian lah nah ini kenapa kok tak kasih kain karena untuk silincer Wrex tipe GP6 ini atau GP5 biasanya ininya dari sananya itu cuma besi aja nanti takut kegores-gores ke silincernya ini jadi lecet lecetnya itu nanti permanen dan susah hilangin makanya tak kasih kain kayak gini tapi ada yang jual karet udah keluar tipe Wrex yang sininya tuh udah ada karetnya jadi tinggal order aja dan ini perbedaannya dari tipe-tipe GP yang lain seperti K2 atau K3 yang seri lama itu tabung ini ini 3 inch kalau yang tipe seperti K2 GP K2 oval yang agak besar itu 3,5 inch yang diameter ininya jadi suaranya lebih pelan itu kalau ini 3 inch jadi silincernya tuh tipenya tuh keras dan ini tuh saringannya tuh cuma udah besar banget saringan ini pokoknya saringan itu besar banget paling gas wheelnya tuh cuma disini aja jadi yang makin dibatkan ini tuh keras banget ini keras banget pokoknya ya untuk tipe rest cocok lah kalau untuk harian kurang recommended dan untuk tarian bawahnya tadi udah tak jelasin enak banget tarian bawahnya tarian atasnya agak kurang kalau pakai yang tipe silincer short kayak gini atau silincer pendek itu agak kurang atasannya agak kosong lah dibanding tipe-tipe seperti K2 atau K1 itu lumayan tipe atasannya tapi yang paling enak tuh tipe K3 tipe K3 yang 35 cm itu atasannya enak banget trafasnya sedih panjang banget kalau ini agak pendek inovasi dan untuk ini inlet ini 50 mm ini aku pakai header WRX original udah tak gaduh-gaduh dan ini udah tak potong-potong potongnya gimana bang ya itu tak dibikin dituang kenal pot sesuai request-an biar pas sama ini duduan ini duduan ini duduan kenal pot ini pakai full-step view jadi harus akal-akalan dulu tuh tak custom tuh gak cocok sinternya agak endlosor kesini dan ini udah pas banget udah ganteng pokoknya nah ini udah lumayan ganteng pokoknya udah jas banget ini tambahan pakai stainless lupa stainless tapi hasilnya agak kebiru-biruan gitu soalnya tak panasin dan ini penampakannya kalau dari jawa tuh jas banget pakai silingcer ya kayak gini kayak motor rotres-rotres gitu lah kita puterin dulu kayak gini silingcer kayak gini ini sarangannya full bukan yang sarangan setengah ada juga yang lebih pendek dari ini 17,5 cm itu pasti bacot banget oke pasti yang ditunggu tesonnya kayak gimana ini paling gak tak geber banget lah kalau gak enak ini udah di sawahan tapi gak enak sama yang sekitar oke langsung aja tesonnya suara idil kayak gini ini suara idilnya kita keber dikit bulet banget pokoknya bulet banget daripada pro-liner bulet ini atasnya juga bulet ini yaudah yang nyari silingcer pendek-pendek itu ini recommended banget lebih mending ini daripada pro-liner menurut saya dan itu kesukaan masing-masing yaudah sekian video dari saya jangan lupa like komen jika ada pertanyaan dan jangan lupa untuk subscribe supaya tidak ketinggalan video yang terbaru dari saya selamat menikmati